Intro Terima kasih pemimpin saya Live Channel masih bersama dengan kami Dan masih semangat untuk menyaksikan Finding the Truth Dalam segmen ini adalah Jumat Agung Dan masih membahas tentang tema Tri Hari Suci Langsung saja pertanyaan kepada Romo Susilo Jumat Agung nih Romo Ini kan momen yang memang kita bisa lihat dari satu hal ke hal yang lain Mulai dari proses peristiwa maksud saya Penangkapan Yesus Kemudian juga diadilinya Yesus kemudian disalibkan Nah tentu saja peristiwa ini akan masuk kepada satu ibadah Misa Jumat Agung Yang menjadi pertanyaan saya adalah Apakah ada satu ayat referensi yang menjadi landasan utama Setiap dilaksanakannya Misa Jumat Agung ini Pertama perlu saya luruskan bahwa perayaan Jumat Agung itu bukan Misa Karena Misa itu adalah perayaan Ekaristi Sementara pada perayaan Jumat Agung itu adalah ibadat Untuk mengenangkan wafat Tuhan Yesus Nah itu yang pertama yang perlu saya luruskan Jadi Jumat Agung itu jangan selalu dikatakan Misa Karena memang tidak ada Misa Tapi yang ada adalah perayaan mengenangkan wafat Tuhan Yesus Nah referensinya adalah bukan ayat tetapi perikup Perikup itu artinya perikup itu rombongan Satu rangkaian ayat itu ya Itu dari Yohanes bab 18 dan juga Yohanes bab 19 Jadi bukan hanya ayat tertentu Tapi karena ini kan Jumat Agung itu kan mulai dari ditangkapnya Yesus Kemudian Yesus disiksa, Yesus dianiaya, Yesus diolo-olo Yesus di mahkota iduri, Yesus memikul salim Sampai Yesus wafat Nah itu ada di Yohanes 18 dan Yohanes 19 Untuk urutannya sesuai dengan apa yang ada dalam bab atau pasal itu Atau memang disesuaikan dengan peristiwa yang ada Ketika melaksanakan ibadat Jumat Agung ini Oh kalau urutannya itu sesuai dengan tata liturginya Tata liturginya Jadi ketika masuk Biasanya kalau Jumat Agung itu Tidak diiringi alat musik atau lagu-lagu tertentu Dalam suasana sunyi Jadi imam bersama para petugas liturgi Itu masuk ke gereja Kemudian tiara di depan altar Maksudnya tersungkur seperti itu? Ya tersungkur Tersungkur selama beberapa menit Tiara untuk menunjukkan penghormatan kita kepada Yesus yang wafat di kayu salib Biasanya perayaan Jumat Agung itu diadakan jam 3 sore Karena jam 3 sore itu menurut kitab suci Yesus wafat Sehingga ketika jam 3 sore itulah Imam bersama dengan petugas liturgi Masuk ke dalam gereja Tanpa diiringi alat musik atau nyanyian Lalu tiara di depan altar selama beberapa menit sebagai Penghormatan kita kepada Yesus yang wafat di kayu salib Kalau mengenai umat sendiri yang mengikuti ibadat ini Apakah juga melakukan hal yang sama? Atau hanya sudah diwakilkan oleh imam dan juga? Yang tiara adalah imam Jadi secara khusus yang tiara imam Petugas liturgi bisa juga menyesuaikan Bisa ikut juga tiara atau berlutut Umat juga diharapkan bisa ikut berlutut Tetapi simbol umat sendiri adalah imam itu sendiri ya? Ya imam ini Dia sebagai altar kristi Artinya sebagai wakil kristus Wakil Yesus yang ada di dunia ini Khususnya dalam perayaan Jumat Agung itu Mungkin juga Bapak Misa Live Channel juga melihat Bahwa ketika masa Prapaskah Ada satu pemandangan Dimana salib dan juga patung di dalam gereja Itu ditutupi kain ungu Ini sebenarnya sebelum Jumat Agung ya? Ya sebelum Jumat Agung Sebelum Jumat Agung kan? Nah apakah ketika Jumat Agung itu dibuka Atau memang dibiarkan begitu saja Atau harus ada prosesi khusus Sebelum kain ungu itu dibuka Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Mengapa harus kain ungu yang menyelubungi salib dan patung Yesus Kata masa Prapaskah ini Oke saya menjawab dulu yang warna Warna ungu ya Warna ungu kalau dalam liturgi agama Katolik ya itu mempunyai makna sedih ya Duka cita Tabung ya Berkabung ya Sehingga warna yang menutupi patung Yesus atau patung salib itu adalah warna ungu Karena kalau warna lain kan lalu maknanya jadi kontradiksi Jadi supaya sesuai dengan suasananya Kita merayakan wafat Yesus Suasana berkabung Duka cita Sehingga warnanya yang Ya warna liturginya adalah ungu Untuk mewakili rasa dan emosi itu semua dan suasana itu semua ya Ya itu warna liturginya Sementara Sementara yang pertanyaan pertama tadi ya Ya itu memang kemudian Kan menutupi salib dan juga patung Ya itu Mengapa ditutup karena Karena Yesus kan sudah Sudah wafat Ya tau Sudah wafat Sehingga ya dia tidak Apa itu sebagai simbol Bahwa Yesus Sudah wafat Jadi tidak Tidak ada di Belum ada bersama kita Ya kan Belum ada di sini Nah pada saat Nanti akan ada penghormatan salib Ya kan Itu nanti Selubung salib itu akan dibuka Satu persatu Ya ada Dan akhirnya nanti Terbuka semua Ya kan Yang menunjukkan bahwa Lihat Tuhan kita Yesus Kristus Sudah mengorbankan hidupnya Hingga wafat di kayu salib Ya Dan mari kita Menyembahnya Mari kita menghormatinya Sehingga nanti Umat pun akan Maju Berarak Ya Satu persatu Untuk Mencium salib Yesus itu Sebagai tanda Hormat Kepada Yesus Yang sudah Begitu besar Menunjukkan Begitu besar Cintanya Kepada Umat manusia Sehingga ia rela Mengorbankan dirinya Mengorbankan hidupnya Wafat di kayu salib Demi keselamatan Umat manusia Ya Prosesi perarakan ini Apakah dipimpin oleh Imam Atau Petugas liturgi Atau secara otomatis Setiap umat Harus melakukan perarakan ini Dan mencium kaki Patung Yesus Kalau perarakan Waktu Membawa salib Dan membuka selubung Membuka selubung Kain ungu itu Itu adalah Imam Bersama dengan Petugas liturgi Yang bertugas Untuk membuka Kain itu Ya Yang membuka Kain Imamnya sendiri Ya Tapi artinya Dibantu oleh Petugas liturgi Tetapi ketika Sudah dibuka Sudah di depan Nah itu semua umat Maju ke depan Maju ke depan Berarak Untuk mencium Salib Yesus itu Selain ada perarakan Dan juga ada Proses penciuman salib Ya Mungkin Ada Pemirsa Lepnya juga Yang bertanya-tanya Mengapa saya harus Mengikuti Arak-arakan ini Dan juga Kemudian mencium Kaki Yesus Di patung itu Ya Gitu ya Dan siapa saja yang Boleh atau Tidak perlu Melakukan ini Atau harus seluruh umat Ya Khususnya umat katolik Di dalam satu ibadat Jumat Daung ini Yang harus melakukan itu Ya Sebenarnya tadi sudah Saya singgung sedikit ya Bahwa Ketika salib itu Sudah dibuka Selebungnya Dan Di depan Altar Ya Nah itu Semua umat yang hadir Ya Semua umat yang hadir Akan Berarak Maju ke depan Lalu Satu persatu Mencium Salib itu Sebagai tanda Penghormatan Atas pengorbanan Atas pengorbanan Yesus Di kayu salib Jadi Siapapun Jadi Kalau Umat yang hadir Di gereja pada Perayaan Cipat Agung itu Tentunya Mereka kan Datang mau Berdoa Mau menghormati Mau menyembah Tuhan Yesus Ya maka Ya Entah dia itu Belum dibaptis Misalnya Ya kan Ya Tapi karena dia datang Dia mau Menghormati Tuhan Yesus Ya boleh saja dia maju Atau mungkin hanya sekedar Menemani Sanak saudara dan kabat Boleh saja maju Jadi boleh ya Boleh Karena Mencium salib itu Adalah bentuk penghormatan Penghormatan Pengorbanan Yesus Pengorbanan Yesus Di kayu salib Ya Karena Yang menunjukkan cintanya Yang begitu besar Kepada umat manusia Dia mau menebus Dosa umat manusia Demi keselamatan umat manusia Dengan berkorban Bafat di kayu salib Jadi lebih dari sekedar Urutan Prosesi Ibadah Betul Maknanya begitu dalam Maknanya begitu dalam Begitu dalam Oke Ini ada pertanyaan juga Ini mungkin mewakili juga Pemirsa Life Channel Di zaman now ini kan Kadang-kadang Apa namanya Ada hal-hal yang mungkin Oke Ini Kehidupan perkotaan Yang semakin banyak pekerjaan Iya kan Waktu liburan adalah Waktu yang sangat dinantikan Oleh para Keluarga Ketika ada ibadah Jumat Agung Saya tidak tahu Apakah itu boleh atau tidak Atau Ada sudut pandang tertentu Tetapi Jikalau Memakai ibadah Jumat Agung Sebagai momentum Untuk Mungkin bersilaturahmi Atau Liburan keluar kota Atau mungkin saja Ibadah dulu Paginya Atau sorenya Barangkali Atau pergi dulu Baru sorenya ikut ibadah Kira-kira Yang semestinya dilakukan Sebagai umat Yang taat Untuk memaknai Ibadah Jumat Agung ini Dari sudut pandang romo apa Umat katolik Saya berbicara Mewakili umat katolik Sebagai umat katolik Yang baik Tentunya Menggunakan hari Jumat itu Hari Jumat Agung ini Untuk Merenungkan Dan menghayati Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus Ya kan Nah sehingga Datang ke gereja Pagi Untuk melakukan Ibadah Jalan Salih Itu biasanya dilakukan Sampai siap Lalu nanti Mungkin Pulang istirahat sebentar Atau mandi Ya Lalu datang ke gereja lagi Karena jam Jam 3 Atau jam 3 kurang Itu Mulai dengan Perayaan Jumat Agung Ya Sehingga Seluruh hari Jumat itu Bukan merupakan Apa Hari Libur Ya memang tanggal merah Ya Tetapi mungkin Untuk umat Umat beragama Yang non katolik Mungkin Mereka liburan Ya kan Tetapi untuk umat katolik Yang baik Ya Sepantasnya Memanfaatkan Waktu Jumat Hari Jumat itu Itu Untuk Merenungkan Dan menghayati Sengsara Tuhan Yesus Kristus Berarti Bisa dikatakan Sebagai Puncak Pemaknaan Pengorbanan Yesus adalah Di Jumat Agung Ini ya Betul Ya Betul Makna pengorbanannya Makna pengorbanannya Makna pengorbanannya Ya Makna pengorbanannya Karena kita Perayaan kan nanti Masuk ke minggu nih Betul ya Ya betul Perayaannya itu Nanti ada perayaan Setiap umat Khusususnya umat katolik Yang baik Harus benar-benar mengerti Secara dalam Dari emosi Perasaan Dan juga Pemikiran Bagaimana pengorbanan Yesus di salib itu Bukan satu hal yang biasa Ya Itu pengorbanan yang luar biasa Luar biasa Yang menunjukkan Cinta Yesus yang Luar biasa Dia mau Berkorban Mengorbankan hidupnya Hingga wafat Di kayu salib Demi siapa Bukan demi dirinya sendiri Tapi demi Umat manusia Demi keselamatan umat manusia Iya Nah Pemikiran live channel Sangat menarik Banyak hal yang Begitu Memberikan informasi Yang bermanfaat Bagi kita semua Khususnya untuk Umat katolik yang baik Menurut Romo Kebenaran Jabatan Agung Adalah puncak Pemaknaan pengorbanan Yesus Kristus Di kayu salib Itulah sebabnya Ada beberapa simbol-simbol Dari mulai Selubung kain ungu Itu dibuka oleh imam Kemudian ketika salib itu Diarahkan di depan Para umat Umat datang Berbondong-bondong Mencium salib itu Untuk menghormati Memberikan satu rasa Penghargaan dan cinta umat Atas pengorbanan Di kayu salib Dan kalau kita ada Sampai hari ini Tentu bukan karena Kuat gagah kita Itu semua adalah Karena sekali lagi Pengorbanannya yang besar Di atas kayu salib Setelah Jumat Agung Ada dua hari lagi Yang akan kita bahas Mengenai Sabtu Suci Hingga ke Minggu Pasca Yang dari penjelasan Romo tadi Ternyata itulah Perayaan sesungguhnya Nah seperti apa Tetap di Finding the Truth Terima kasih telah menonton!